Selamat malam, teka teki mengenai figur ketua Dewan Perwakilan Rakyat pengganti Setia Novanto. Pekan ini terjawab sudah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memberi mandat kepada Bambang Susatyo. Atas pilihan ini, banyak yang mengapresiasi dan banyak pula yang mengkritisi. Sebagian pihak khawatir, Bamsud tidak sesuai dengan semangat Golkar baru yang mengusung tagline Golkar Bersih. Lalu apa tanggapan Bambang Susatyo menjawab keraguan-keraguan ini? Malam ini, kami hadirkan Ketua DPR yang baru Bambang Susatyo. Bersama saya, Alfito Dinova Gintings. Anda menyaksikan AFD Now. Namun, sesudah diadakan komunikasi dalam lingkungan strategis dan lingkungan politik, maka Saudara Bambang Susatyo lah yang ditetapkan untuk mengisi jabatan lowong Ketua DPR RI setelah Bapak Tia Novanto mengembangkan diri. Menjadi Ketua DPR tak semudah retorika mulut belaka. Ini fenomena ketika para wakil rakyat kita lebih banyak menyumbang komentar dibanding melakukan tugas utama mereka. Sungguh jauh dari kata produktif. Tapi percaya sama saya, menjadi pemimpin DPR sulit bukan kepalang. Bayangkan, baru pengucapan sumpah saja, konsentrasi bisa mendadak hilang. Lenyap entah kemana. Ini contohnya. Dengan mengundangkan kepentingan bangsa dan negara. Ulangi. Satu. Lanjut, Pak. Serta mengundangkan kepentingan bangsa dan negara. Dengan mengundangkan kepentingan bangsa dan negara. Ulangi. Dua. Ulang lagi, Pak. Serta mengundangkan kepentingan bangsa dan negara. Serta mengundangkan kepentingan bangsa dan negara. Ulangi. Akhirnya. Ini kesalahan yang ketiga kali. Kita beri kesempatan satu kali lagi. Serta mengundangkan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara. Alhamdulillah. Perjalanan Bambang Susatyo untuk memegang jabatan ketua DPR harus dilalui dengan pengulangan sumpah sebanyak empat kali. Kalau di minimarket, tiga kali saja dapat payung. Ini empat kali. Saya analisis ini sebuah kesengajaan karena Bamsud adalah ketua DPR keempat. Kurang Abdul kalau tidak mengulang sampai empat kali. Kira-kira begitu ya. Benar apa salah, Pak? Manusiawi lah. Tapi mungkin bertanda juga. Karena pergantian DPR yang keempat, maka kesalahannya akan keempat kali tadi. Jangan sampai ada yang kelima ya. Indonesia memang luar biasa. Kaya dan kayanya banyak lupa. Kaya akan sumber daya alam dan keberagaman. Saking beragamnya, stok wakil rakyat banyak sekali jumlahnya. Lengser satu-satu tinggal diganti saja. Lengser lagi, ganti lagi. Coba kita absen satu persatu untuk periode 2014-2019. Ketua DPR pertama dijabat oleh Bapak yang satu ini. Orangnya sangat terkenal. Tidak mungkin saya akan melakukan sesuatu hal-hal membaik percantuan jabatan. Dan kedua juga akan dibilang, Tidak tahap. Kalau kita lihat ketua DPR itu pasti di dalam hal menjalankan tugasnya harus hati-hati. Sudah tahu aturannya. Apalagi kalau saham Sipot, itu saham yang tidak mudah itu diminta. Kalau dipikir-pikir, benar juga Pak. Benar juga. Polemik. Papa minta saham lalu melengserkan Setia Novanto. Lalu posisi ketua DPR diganti oleh yang kedua, Adekomarudin. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Siapa sangka Adekomarudin hanya cadangan saja. Begitu kelar polemik Papa minta saham, jabatan ketua DPR ketiga diisi oleh orang yang sangat mirip dengan ketua DPR pertama. Mirip apa sama sih? Coba kita lihat dulu. Nama rongkau saudara? Apakah nama saudara saudara saudara? Tempat tinggal Jalan Wijaya 8, nomor 19, Rp03, Rp03, Kuran Melawai, Kecamatan Setia Novanto, Jakarta Selatan. Agamanya Islam? Walaupun tidak menjawab apakah namanya itu, tapi percayalah dia lagi orangnya, Setia Novanto. Pak Novanto kembali duduk di kursi ketua dengan senyum jumawa. Tapi saat menjabat kembali untuk yang kedua kali, saya melihat kemampuan lobby Setia Novanto turun drastis. Bukannya melobby Dewi Fortuna, ia malah melobby Toyota Fortuner. Lalu entah apa yang terjadi, muncul kabar ia benjol sebesar bakpao. Gara-gara Fortuner menabrak tiang lampu jalan. Ini bukan salah Fortuner atau tiang lampu, tapi salah Dewi Fortuna yang ogah merapat. Setia Novanto di Coko KPK, Bambang Susatyo mendapat gilirannya. Sebagai politisi ulung, tak lupa ia memasukkan isu hangat politik dalam pidato sambutannya. Pidatonya lengkap, kumplit, mulai dari kecantikan hingga polemik Partai Hanura. Ikuti bawah-bawah. Yang saya mati, Ketua Partai Hanura, Nurdin Tambu Bolon. Saya nggak tahu ini termasuk yang dipecat atau tidak. Mudah-mudahan beliau adalah masuk dalam gerbong yang tidak dipecat. Ketua operasi, Partai Nasdem ini belum diganti. Masih Victor, Laskodat. Tapi, saya barusan dapat bisik-bisik, Ketuanya adalah Joni, pelatih. Tapi akan diganti lagi, katanya dengan Ali, dua bulan lagi. Yang paling cantik di ruangan ini, Ketua Operasi P3, Dr. Lenny Malianawati. Taukah Anda, siapa yang paling ditakuti di dunia dan di akhirat? Idealnya ya tentu saja Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang yang paling ditakuti nomor satu di Indonesia, siapa kira-kira? Itu saya tidak tahu karena belum dapat info A1. Tapi kalau yang paling ditakuti nomor dua di Indonesia, saya tahu. Ketua DPR yang langsung beri bocorannya. Juga hadir di ruangan ini orang yang paling ditakuti nomor dua di Indonesia. Ketua PPATK. Sementara nomor satu masih rahasia. Pidato ketua DPR cukup menghibur. Ada muatan politisnya, ada candanya, ada satir atau sindirannya, dan ada seriusnya. Tak kalah penting, ada pantunnya. Bagaimana jadinya jika tukang ojek dan abang jampang turut berpartisipasi dalam pidato ketua DPR? Seperti ini kira-kira. DPR bukanlah jaga sembung naik ojek alias tidak nyambung jek. Tapi abang jampang bawa pedang. Alias gampang mengikuti keinginan rakyat yang tengah berkembang. Jaga sembung makan kembang. Nggak nyambung Pak Bambang. Persoalan penting dalam tubuh DPR saat ini adalah rakyat kurang percaya. Tidak efisien. Banyak round-round atau jalan-jalan. Sorry, maksud saya perjalanan dinas. Dan tidak produktif. Giliran mengkritik orang saja cepat banget. Tapi tugas utamanya cuma bisa bikin geleng kepala. Kalau tidak percaya, coba kita tanya Pak Jeka. menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada DPR. Kedua, juga mengefisienkan anggaran, menjadikan DPR itu betul-betul lebih produktif. Katakanlah undang-undang jangan hanya setahun, hanya enam. Tapi ya, naiklah. Sehingga DPR itu lebih betul-betul sebagai legislatif yang baik. Itu tugas Bambang Satyo itu. Begini, DPR mendapat target menyelesaikan 183 rancangan undang-undang dalam lima tahun. Anda tahu berapa yang baru selesai? 14 RUU saja. Sampai saat ini. Sungguh luar biasa. Karena masih ada 169 RUU lagi yang harus dikerjakan dalam waktu 152 hari lagi. Luar biasa, luar biasa. Kalaupun satu hari satu RUU baru 152. Mungkin ini cobaan buat rakyat Indonesia. Lalu kenapa undang-undang yang harus dikerjakan DPR bisa tidak tuntas atau molor? Kita tanya ketuanya. Ya, jadi memang publik kadang tidak paham bahwa seringkali suatu RUU itu terlat atau molor itu hanya DPR yang disalahkan. Padahal dalam undang-undang itu dua belah pihak. Ambil contoh misalnya yang sedang kita tangan di Komis 3 adalah RUU KUHP. Seringkali pemerintah tidak hadir bahkan dalam beberapa pasal antar pemerintah sendiri itu belum ada kecocokan. Ini akibatnya jika hubungan kurang mesra hubungan antara legislatif dengan eksekutif kurang nempel barangkali kurang lem. Ego antar lembaga ini bahaya buat rakyatnya padahal tiap diwawancara jawaban mereka selalu demi rakyat Indonesia. Dikit-dikit untuk kemakmuran warga untuk masyarakat kita. Terus jika ada perwakilan pemerintah yang tidak datang lagi gimana dong? Ini lebih fair lagi nanti malahkah ada undang-undang yang sedang dibahas pemerintah seringkali alfa atau absen akan kita umumkan supaya presiden menegur menteri atau perwakilan pemerintah yang ditugaskan untuk itu agar lebih rajin lagi. Lalu bagaimana seorang ketua DPR yang baru ini menjawab sejumlah tantangan yang dialamatkan kepadanya? Realistiskah semua target itu akan tercapai di tahun-tahun politik seperti sekarang ini? Lalu benarkah ada agenda khusus dibalik pilihan Partai Golkar pada Bambang Susatyo Nantikan wawancara saya dengan Ketua DPR Bambang Susatyo Saat lagi Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan membawa temuan inovasi di tiap harinya apa saja perkembangan dari teknologi terkini membangun sebuah replika pesawat Boeing 777 dari kertas selama 9 tahun lamanya dengan sangat detail dapatkan informasi kecanggihan terbaru di CNN Indonesia Tech News Sabtu dan Minggu jam setengah 9 pagi di CNN Indonesia muda dan mampu melihat peluang bisnis adalah keunggulan mereka mereka sanggup menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan tentu saja tidak dicapai secara instan bisnis itu bukan selalu tentang mendapatkan tapi tentang apa yang bisa kita berikan temukan potret anak muda yang kreatif inovatif dan dinamis hanya di Bisnis Anak Muda setiap Sabtu jam setengah 4 sore di CNN Indonesia bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi yang berkualitas CNN Indonesia Today live Senin sampai Jumat jam 6 pagi serta Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi di CNN Indonesia pertanyaan itu kemudian muncullah sudah jawabannya minggu ini DPR memiliki kembali ketua yang baru ini hitungannya dalam periode ini saja sudah ada 4 ketua DPR yang dilantik yang berasal dari 3 orang Setia Novanto Edek Komarudin kembali ke Setia Novanto dan terakhir kita menyaksikan bersama Minggu ini Bambang Susatyo dilantik sebagai ketua di DPR keempat di periode ini kita akan bertanya beragam hal terkait dengan DPR dan bagaimana tanggung jawab melaksanakan kerja yang tidak mudah ini karena DPR disorot berkinerja buruk kurang mendapat kepercayaan dari publik tingginya keraguan apakah bersih dan taat prosedur tidak korupsi dan lain sebagainya merupakan kredo yang dilakukan oleh anggota parlemen kita terima kasih Pak Babang sudah bersama kita saya tahu ini sibuk sekali dan suasananya antara merayakan apa namanya pelantikan terus juga langsung disambut dengan kerja dan lain sebagainya kalau boleh tahu runtutannya seperti apa sih mas mulai dari beberapa kandidat disebut-sebut punya kans untuk menjadi ketua DPR dan kemudian terpilihlah nama Babang Susatyo untuk menduduki posisi seksi ini ya sebenarnya sulit diceritakan karena saya yakin saya maupun kawan-kawan yang namanya beredar di publik di media yang disebut-sebut calon ketua DPR I menggantikan Siena Fanto itu mengalir saja jadi tidak pernah ada perencanaan bagaimana cara meraih posisi itu karena kami menyadari semuanya posisi itu adalah sesuai dengan anggaran dasar yang rumah tangga kita di Partai Golkar adalah keunangan ketua umum sehingga percuma juga kita apa namanya mengejar itu bermanuver kalau memang Partai atau Ketua Umum tidak memiliki keyakinan bahwa figur ini mampu mengembang tugas berat yang tinggal sisa tidak sampai dua tahun ini 18 bulan ini beratnya apa? apa yang berat? ya berat dalam pengertian citra DPR terlanjur memburuk dan Partai Golkar mau tidak mau memiliki tanggung jawab moral untuk kembalikan cita tersebut inilah yang yang barangkali menjadi pertimbangan ketua umum bahwa ketua DPR yang nanti akan ditugaskan dari Partai Golkar harus saya betul-betul diyakini oleh beliau mampu mengembalikan atau melaksanakan tugas-tugas selain nama Pak Ketua ini kan ada nama Agus Bumiwang kemudian Zainuddin Amali dan beberapa nama yang lain yang tidak perlu disebutkan tapi bagaimana kemudian akhirnya bagaimana komunikasi pada akhirnya dan disampaikan kepada Pak Bambang? saya baru tahu tadi malam kira-kira jam 10 lebih lah saya ditepon oleh Ketua Umum menyampaikan kepada saya bahwa dapat memutuskan saya untuk menggantikan Surah Nefanto dan pada saat bersamaan Ketua Dewan Pembina Pak Bujar Bakri juga menelpon saya bahwa Dewan Pembina memutuskan saya untuk mengganti Nefanto artinya bukan memutuskan telah memberikan pertimbangan menyetujui permohonan bukan permintaan daripada DPP atas nama saya apabila dimanjukan sebagai Ketua DPP kalau tadi malam berarti itu sebenarnya cukup singkat ya waktunya ya ya singkat singkat sekali jadi gak ada persiapan mental visi spiritual ya biasa saja tapi apakah memang semua anggota DPR itu emnya Ketua DPR seberapa seksi sih posisi itu sebenarnya ya sebetulnya kalau mau jujur ya saya tidak pernah saya membayangkan atau bermimpi jadi Ketua DPR saya dipercaya atau ditugaskan di Ketua Komisi DPR saya sudah merasa posisi itu adalah posisi yang harus saya bertanggung jawabkan dan berat gak salah saya mendapat lagi tugas yang lebih berat lagi tapi itu bagi saya tantangan yang harus saya hadapi dan harus saya lalui apa yang akan menjadi misi yang paling prioritas untuk dilaksanakan sekarang ini saya diminta untuk mengerjakan dua hal sekaligus dalam masa sidang ini yang pertama adalah menyelesaikan undang-undang NDP3 yang selama ini tertunda yang kedua menuntaskan tugas-tugas berat hak angket Pansus KPK untuk melakukan sebuah kesimpulan dan rekomendasi itu yang akan saya kerjakan dalam terhadap ini dengan melakukan konsolidasi dan komunikasi politik dengan berbagai elemen yang ada di DPR dengan 10 fraksi nah kemudian orang bertanya ini kan Pak ketua ini kan sebelumnya agak galak sama KPK dan pendukung yang cukup tangguh untuk Pansus hak angket seberapa jauh kemudian hak angket ini produktif terhadap upaya pemberantasan korupsi dan tidak melemahkan KPK setiap kepengurusan partai ada masanya dan ada sehingga ketika saya ditugaskan oleh kepengurusan yang lama untuk aktif atau melaksanakan tugas-tugas parlemen dalam bentuk hak angket KPK saya memasangkan dengan sebaik-baiknya dan ketika terjadi pergantian kepimpinan di Golkar dengan kebijakan yang baru maka kami pun sebagai kader harus melaksanakan kebijakan tersebut dengan partai sudah menarik saya dari Pansus dan saya meyakini tidak ada yang personal bagi kita di partai Golkar maupun kader-kader lain ketika kita diberi tugas semua dalam dalam langkah melaksanakan tugas partai dan tugas kebangsaan tugas parlemen jadi sebetulnya banyak temuan-temuan yang kita dapat dalam Pansus dan sesungguhnya itu nanti akan disampaikan dalam kesimpulan rekomendasi sehingga nanti rekomendasi itu menunjukkan kepada pimpinan KPK perbaikan-perbaikan tata kelola agar KPK ke depan menjadi lebih baik kalau itu dianggap sebagai memperlemah tapi menurut saya secara objektif justru itu memperkuat karena dengan adanya Pansus diakui itu tidak ada check and balance ada check and balance daripada penegakan hukum atau proses hukum yang ada di KPK sehingga ke depan kita bisa dan berharap KPK bisa bekerja dengan lebih baik dan makin dipercaya oleh rakyat undang-undang KPK gimana? belum ada dalam rencana kita karena kita menyerap juga kinan publik kembali lagi bersama kami di CNN Indonesia Sports jangan lewatkan berbagai kabar olahraga teraktual hanya di CNN Indonesia Sports untuk pertama kalinya akan digelar siang hari waktu Spanyol kebijakan ini diambil demi memanjakan penonton di benua Asia menyajikan ragam berita olahraga dari dalam dan luar negeri semua terangkum lengkap dalam CNN Indonesia Sports di CNN Indonesia yang kembali pertanyaan saya adalah ini kan sudah keempat ini ketua DPR keempat apa yang kemudian jadi yang ada di benak Pak Ketua waktu mendapat apa namanya informasi Anda menjadi ketua DPR waktu tidak sampai dua tahun ya saya harus bisa membuat DPR move on kita dari jaman kemarin menjadi jaman now sekarang ini DPR sekarang harus lebih kontributif dan produktif dalam berbagai hal sebagai partner pemerintah kita tidak boleh pasang kuda-kuda bahwa kita adalah lawan pemerintah itu tidak benar kita adalah partner pemerintah karena tujuan kita dengan pemerintah sama bagaimana membuat rakyat ini sejahtera kalau Golkar menyampaikan salam tiga jari itu lapangan cukup tersedia lapangan pekerjaan sembako murah dan rumah terjangkau inilah tujuan kita bernegara ini tujuan kita menjadi anggota DPR kalau tiga hal bisa ini terbujud saya yakin dan sepercaya pemerintah akan sukses dan DPR sebagai pengawas dan penyusun anggaran setelah legislasi juga akan dianggap sukses tiga itu apa rumah tersedia lapangan pekerjaan sembako murah rumah terjangkau sembako rumah terjangkau itulah tujuan kita bernegara itu target yang akan tapi kan yang pasti fungsi dan tugas saya sebagai pimpinan DPR ini adalah melakukan konsolidasi sebagai speaker daripada seluruh anggota DPR ini untuk menyampaikan suara-suara yang berkembang di masyarakat jadi DPR kita sekarang ini tidak boleh lagi seperti hidup dalam tempurung dia harus bisa mendengar keinginan publik tidak lagi boleh seperti jaga sembung naik ojek tidak pernah nyambung tapi harus seperti abang jampang bawa pedang dia harus menyerap aspirasi rakyat yang sedang berkembang itulah move on yang akan kita lakukan atau saya lakukan ke depan itu zaman now itu aplikasinya seperti apa apakah lebih banyak sosial media akan lebih banyak menyapa pasti zaman now itu kan kita sangat terpengaruh oleh sosmed tidak hanya media-media mainstream kelemahan kemarin yang kita lihat adalah kita kurang menyampaikan capaian-capaian kita ke publik tapi yang disorot adalah keburukan-keburukan kita inilah yang saya bilang kita harus move on kita harus lebih aktif lagi menyampaikan pencapaian-capaian kita selama bekerja di DPR apakah itu dari posisi legislasi anggaran maupun pengawasan kepada publik secara luas melalui sosmed dan sebagainya sehingga kita berada kesimbangan antara apa yang dianggap kurang oleh DPR dan apa yang sudah dikerjakan oleh DPR dan saya yakin dan saya percaya saya bisa mencapai itu dengan membangun kekompakan baik di level pimpinan DPR maupun di level fraksi dan seluruh anggota alas kelengkapan Dewan yang menarik Pak Ketua ini nampaknya bisa mengakomodir faksi di tubuh partainya sendiri jadi semua faksi kayaknya oke Bambang Susatio maju begitu juga teman-teman wartawan di DPR ini percaya kayaknya Bamsud itu adalah orang yang pas untuk bisa mengensambel apa namanya kepentingan-kepentingan partai dan fraksi yang ada di dalam parlement benar Mas Ya itulah barangkali saya bersyukur saya memulai karir ini atau penjangan hidup saya ini dari wartawan seperti Anda lah Anda pandai mengolah pandai melobi itulah ilmu yang saya dapat selama puluhan tahun 32 tahun lebih menjadi wartawan dan sangat berguna bagaimana kita memulai pembicaraan tidak dalam arti saya maunya ini tapi apa yang kalian mau barulah kita kita temukan persamaan-persamaan saya tidak pernah memulai dengan perbedaan tapi saya memulai dengan persamaan bahwa nanti di ujungnya perbedaan nah inilah kita selesaikan dengan cara-cara yang baik dan solutif salah satu PR yang disoroti orang kan soal peran legislasi yang ya kalau misalnya kita melihat targetnya kita mau nangis targetnya 50 yang jadi tidak seberapa justru kalau kita lihat perbedaan daripada kita tidak akan ketemu tapi lihat persamaan tujuannya apa kita merubah undang-undang itu kita review lagi kita merubah undang-undang ini atau kita menciptakan undang-undang ini untuk siapa saya akan mulai dengan yang bersentuhan langsung dengan rakyat itulah yang menjadi prioritas kita kalau yang tidak menyentuh langsung dengan rakyat kita singkirkan atau kita pending karena waktu kita terbatas tinggal 18 bulan lagi dan saya yakin tidak bisa kita menyelesaikan sekaligus 40 sampai 50 rancangan undang-undang sehingga menurut saya 20 saja sudah realistis dalam waktu yang demikian singkat apalagi anggota ini kan mulai besok ini sudah mulai banyak ke daerah memenangkan partai masing-masing dan calonnya masing-masing tahun depan anggota sudah mulai terjun ke daerah untuk dapat terpilih kembali jadi urusan legislasi ini saya yakin yang saya percaya pasti akan di nomor 2 kan karena itu kemudian a priori nih orang nih ketua DPR mau fokus di undang-undang jangan-jangan yang diperhatikan hanya undang-undang MD3 sebenarnya kalau MD3 gak usah dibahas lagi karena besok sudah selesai dalam waktu 2 minggu selesai sebelum tanggal 14 kita reses sudah selesai yang kita bicarakan adalah pasca masih yang ke depan nah ini saya akan melakukan review kita proyekasikan undang-undang yang dibutuhkan dan ditunggu oleh rakyat misalnya undang-undang KUHP ini sebagai induk daripada hukum Indonesia yang sekitar kita selesaikan undang-undang KPK gimana? belum ada dalam rencana kita karena kita menyerap juga keinginan publik publik berkeinginan itu tidak perlu direvisi sehingga kita buat apa kita bertentangan dengan publik sementara kita kan maini publik kan pakai logika itu aja kita buat undang-undang ini merubah undang ini untuk kepentingan rakyat nah kalau rakyat bilang jangan ya sudah baguslah mengorangi tugas kita ini Satya Novanto ingatlah Satya Novanto ini apa namanya harus kita ingat termasuk yang hak-haket yang katanya termasuk mempengaruhi Miriam untuk tidak bicara secara lugas dan banyak hal lagi bagaimana Anda menjawab itu? awali hari Anda dengan semangat pagi perbaharui kabar terkini dengan ragam tips aplikatif untuk kehidupan sehari-hari kali ini kita buat dengan buah gitu ini gak ada loh energinya mau makan satu kilo dapatkan inspirasi dan jadikan pagi Anda lebih berarti bersama Good Morning setiap hari jam setengah 8 pagi live di CNN Indonesia kembali lagi bersama kami di CNN Indonesia Sports jangan lewatkan berbagai kabar olahraga teraktual hanya di CNN Indonesia Sports untuk pertama kalinya akan digelar siang hari waktu Spanyol kebijakan ini diambil demi memanjakan penonton di benua Asia menyajikan ragam berita olahraga dari dalam dan luar negeri semua terangkum lengkap dalam CNN Indonesia Sports di CNN Indonesia dari nama-nama yang muncul di publik seluruhnya mampu mempunyai kemampuan untuk menduduki posisi Ketua DPR namun sesudah diadakan komunikasi dalam lingkungan strategis dan lingkungan politik maka Saudara Bambang Susat Yolah yang ditetapkan untuk mengisi jabatan lowong Ketua DPR RI setelah Bapak Sian Fato mengembangkan diri selamat menikmati 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 sama katanya berbicara secara lugas dan banyak hal lagi bagaimana Anda menjawab itu? ya menurut saya dari sekian banyak persidangan sudah terungkap bahwa Meriem pada akhirnya berubah-berubah statement penjelasan dan terakhir malah nama-nama yang di luar yang nama-nama dia sebut yang muncul di belakangan hari yang dituduh menekan Meriem bahwa saya gak ada urusan urusan apa kita menekan kenal juga gak dengan Meriem kira-kira begitu saya itu di dinamika saja itulah yang kemudian tapi kita ini blessing in this guy juga dengan adanya pernyataan Meriem itu maka kemudian Komis 3 meminta bukti bahwa Meriem menyatakan itu dan lahirlah hak angkat KPK nah kemudian hak angkat KPK ini berjalan mulailah kelihatan ada beberapa tata kola yang kita lihat kurang memandai sehingga tugasan fungsi kita adalah menyampaikan bahwa ini, ini, ini harus diperbaiki dan saya yakin dan sepertinya para pindahan KPK juga senang dan bahagia karena meringankan tugas beliau menemukan apa namanya beberapa titik lemah dan beliau tinggal melaksanakan berdasarkan rekomendasi Pansus KPK atau berdasarkan rekomendasi DPR orang kemudian juga sudah sudah mulai teriak ingat ya Bambang Susatio adalah orang yang kemudian merekomendasi adanya hak angkat hak angkat itu didorong dengan sangat keras oleh Bamsud salah satunya bagaimana Anda menjawab itu? ya karena saya memiliki keinginan KPK terus bagus dan kemudian partai juga menugaskan saya maka ketika penugasan itu jatuh pada saya saya harus melakukan dengan sebaik-baiknya dengan kemampuan yang saya miliki ya tidak coba lihat dalam track record saya tidak hanya hangkat KPK ketika saya diberi tugas untuk Pansus Senturi saya all out dengan kemampuan yang saya miliki dengan jaringan yang saya miliki saya laksanakan tugas itu dengan baik walaupun ujungnya memang belum seperti yang diharapkan dari sekian lama yang diduga melakukan pelanggaran hanya satu yang kena ya sudah lah itulah dinamika dan itulah realitas politik kita menarik yang Anda katakan tadi soal perintah partai itu gimana sebenarnya sekarang perintahnya beda sama yang kemarin atau gimana ya makanya saya bilang setiap masa itu ada ada tokohnya setiap tokoh ada masanya nah sekarang tokoh yang berada di di balik kemudi partai perahu yang namanya partai Golkar itu adalah Erlangga Artarto ya tentu beliau punya pandangan-pandangan sendiri dalam menyerat abstinasi masyarakat dan dalam strategi ke depan partai Golkar beliau mungkin menilai bahwa langkah ini tidak menguntungkan bagi partai maka disampaikan bahwa ini dan kebetulan mas sidang tiga ini kan terakhir daripada hak angket dan kemudian kami memberikan masukan sesungguhnya hak angket ini sudah bisa memberikan kesimpulan dan rekomendasi maka ketua memberitakan selesaikan kesimpulan rekomendasi itu masa sidang ini dan kamu karena akan mendapat tugas baru sebagai ketua DPR maka saya menarik saudara dari Pansus untuk fokus kepada tugas ketua DPR golkarnya aja ditarik dari menurut saya itu tidak etis dalam pacun politik karena kita tidak sendiri disini kita bersama dengan traksi-paksi lain dengan partai-partai lain yang sedang jalan berlilingan dan kenapa pula kita melihat kiri toh ini sudah selesai kita tinggal menyelesaikan tugas terakhir dan kita harus gentle dan ksatria kita selesaikan tugas dengan baik mungkin karena orangnya beda bisa gak kayak gitu ya karena orangnya beda harus kita melihat strategi besarnya kita bicara bukan dan kita gak ada yang personal saya tidak personal dengan urusan Pansus ketika ada gesekan cukup keras dengan pimpinan KPK saya dengan pimpinan KPK santai aja kadang-kadang ada yang personal ketika bicara soal substansi persoalan dia sebagai pimpinan KPK akan memahami posisi saya sebagai pimpinan Komisi 3 dan Pansus begitu juga sebaliknya ketika dia membela posisi KPK saya memahami memang dia harus melakukan itu jadi sehingga menurut saya apa yang sudah terjadi dan berjalan selama ini menurut saya itu jalan Tuhan dimana di DPR karena gara-gara Meriem menjumput 96-3 maka akhirnya Pansus kalau Pansus menemukan banyak hal ketidak sesuaian nah sekarang pimpinan KPK happy dia akan perbaiki satu persatu kelemahan-kelemahan itu dan ke depan saya yakin KPK akan lebih baik apa sih catatan yang paling penting dari semua rangkaian proses Pansus hak angket yang Pak Ketua waktu di sana jalan ya sebenarnya sudah menjadi pengetahuan publik ada beberapa tata kelola misalnya dalam pengolahan penyandapan lalu apa namanya rubasan ya barang sitaan dan itu diakui oleh dan sekarang sekarang sudah lebih baik lagi tata kelola yang ada di KPK itu soal pertanyaan yang juga mencuat soal mangkirnya Pak Bambang dari pemeriksaan KPK enggak ada saya enggak soal mangkir untuk menjadi saksi dari salah seorang terdakwa di kasus KTP ya saya belum tahu apa yang menjadi tapi menurut penjelasan itulah tambahan saya tidak tahu substansinya apa saya siap saja kalau memang diminta untuk menjadi keterangan tambah sampai sekarang masih ada satu menteri yang enggak pernah datang ke DPR apakah Bu Rini akan datang setelah dipimpin oleh seorang Bambang Susat sejuta keindahan dan keunikan Indonesia sebagai bagian dari warisan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan temukan beragam fenomena menarik yang terjadi di Nusantara hanya di Inside Indonesia Sabtu dan Minggu jam 4 sore di CNN Indonesia disinilah ruang untuk mendapatkan berita terpercaya dan berkualitas CNN Indonesia Newsroom setiap hari jam setengah 5 sore di CNN Indonesia di Indonesia di Indonesia oke sekarang kita mari kita bicara tentang DPR DPR ini kan ya kita tahu bersama kondisinya seperti apa bagaimana publik membacanya bagaimana publik berpersepsi terhadap lembaga yang sebenarnya bernama wakil rakyat itu apakah ada upaya yang bisa dilakukan karena ini tahun politik dan apa namanya citra person-person partai yang ada di sini juga sedikit banyak mempengaruhi apa namanya preferensi publik terhadap partai ya menurut saya setiap partai dan kandor partai yang ada saat ini sangat menyarankan betul pencitraan partai maupun person sehingga saya yakin dan sepercaya apa yang terjadi di DPR ini berbagai manuver dan langkah-langkah manfaatkan panggung depan di parlemen ini itu merupakan suatu strategi dan apa namanya sesuatu yang harus dilakukan panggung besar parlemen ini kan untuk siapa saja nah kalau 560 anggota DPR RI ini tidak manfaatkan panggung besar para men ini 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 saya sangat naif dan sangat sayang padahal isu yang dimainkan yang bisa dibawa atau dimainkan atau diungkap di DPR RI sangat banyak dari mulai isu beras isu pajak isu macam-macam lah bisa masuk ke berbagai hal isu ketidakadilan isu pilih pilih tebang-pilih dalam peringkatan hukum itu 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 sesuatu panggung yang tersedia tinggal bagaimana para kader partai ini manfaatkan panggung depan parlemen itu dan sampai sejauh ini gimana ngeliat saya lihat masih kecil yang manfaatkan panggung depan itu tapi kalau di GUMIS 3 ternyata-ternyata pemain berat semua dan pengalaman pengalaman memainkan panggung karena kalau kita bicara airtime itu komisi tibiat mahal mahal sementara ini sia-sia terbuang sia-sia isu-isu lewat begitu saja kalau tidak segera ditangkap nah kita punya masa dimana DPR itu menjadi sorotan bahkan eksekutif itu kehilangan pamornya lah di era-era dimana reformasi itu apa apa namanya baru-baru menjadi Mas Bambang waktu itu masih jadi wartawan barangkali dan kita menikmati dan menyadari bagaimana apa namanya politik itu dimainkan dengan sedemikian rupa sehingga menarik publik untuk untuk mau engage terhadap politik nah sekarang ini kan dengan kondisi yang ada di DPR potret yang yang di dikedepankan sejumlah orang di DPR kemudian orang merasa bahwa kita harus menarik diri dari politik politik itu jelek politik itu kotor politik itu korup dan lain sebagainya ya memang ada perubahan mendasar era onda baru dimasukkan era reformasi itu sosokan berderajat tapi dari era tersebut sekarang masuk ke era digital itu lebih lagi perubahan mendasar yang sangat luar biasa dulu kita tidak pernah khawatir melakukan sesuatu karena perlu waktu media dicetak dulu baru berada besoknya nah sekarang dari hitungan detik apapun yang kita lakukan sudah tersebar kemana-mana jadi ini ini era dimana kita tidak boleh apa namanya gegabah gegabah dalam mengambil langkah-langkah atau menjaga sikap karena apapun yang kita lakukan akan menjadi jejak digital yang tidak bisa hilang selamanya banyak kontrol kasus para daerah yang tersandung hal-hal yang gara-gara jejak digital maka kesempatan untuk menjadi pemimpin era yang baik benar-benar dia sangat baik tiba-tiba hilang begitu saja dan itu menjadi aib jadi pesan pentingnya adalah hati-hati kalau foto kalau foto bukan hati-hati berbuat tapi hati-hati kalau foto Pak Bambang ini kan di DPR ini kita tahu bersama bagaimana menariknya konstelasi artinya pimpinan itu kebanyakan adalah wajah-wajah yang sebenarnya agak berseberangan dengan dengan pemerintah Golkar ada di fase di mana berseberangan dengan pemerintah kemudian sangat mesra dengan pemerintah walaupun hubungan antara fraksi antara partai itu sangat dinamis kan di politik Indonesia nah dalam pada itu tentu saja sebutkan seperti PDI Perjuangan merasa tidak diakomodasi sebagai pemenang pemilu tidak dapat apa-apa baik di DPR maupun MPR dan kemudian orang menunggu soal undang-undang MD3 apa sih gambaran yang bisa diceritakan ya itu kan realitas politik dan soal kecanggihan bagaimana bermain politik ketika Golkar masih dalam KMP kita manfaatkan panggung besar ini untuk mengkritik pemerintah dan itu mendapat tempat di media nah ketika Golkar memutuskan untuk menjadi pendukung pemerintah dan kita keluar dari KMP maka sebagian dari kita dari partai Golkar itu kehilangan momentum untuk tampil memainkan di panggung karena tidak bisa lagi mengkritik pemerintah nah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mensosialisikan keberhasilan keberhasilan pemerintah nah menurut saya partai-partai yang tidak masuk dalam pemerintahan ini sebenarnya memiliki panggung besar untuk mengaktualisasikan individu-individu yang ada di dalam partainya untuk dikenal lagi untuk lebih dikenal lagi oleh rakyat tapi ditentu dengan argumentasi dan fakta-fakta yang aktual fakta-fakta yang jelas tidak ngarang dengan argumentasi dan bukti-bukti ya dengan argumentasi yang lengkap lah ya kalau tidak kan serang gampang karena terjelat dengan undang-undang elektronik soal usulan atau permintaan sih lebih tepatnya penambahan kursi pimpinan baik DPR maupun ya menurut saya itu realistis karena janggal juga ya kalau DPR ini tidak ada diusur pimpinannya partai pengunang pemilu makanya kita menyambut baik dan mendorong proses undang-undang DPR ini bisa kita sesekan dengan cepat dan PDP bisa masuk di salah satu pimpinan DPR maupun di salah satu pimpinan MPR karena bagaimana mungkin ada partai pemenang pemilu tidak masuk dalam unsur pimpinan di DPR itu walaupun logika itu di 2014 menurut Golkar ya mungkin saja karena ya itulah kecanggihan berpolitik baik kita melihat bahwa kondisi di politik Indonesia Pak Jokowi itu sejati-jah adalah kader di perjuangan tapi makin kesini makin akrab hangat lekat dengan Golkar gitu ya apakah itu kemudian juga akan terjawantah dengan apa namanya dengan proses-proses yang ada di DPR misalnya sampai sekarang masih ada satu menteri yang tidak pernah datang ke DPR apakah Bu Rini akan datang setelah dipimpin oleh seorang Bambang Susat ya tentu ini kan soal kerja-kerja politik dan lebih-lebih politik saya akan melakukan yang terbaik bagi DPR ini sebagai mitra pemerintah yang bersahabat kita akan jembatani bagaimana mungkin ada menteri yang tidak hadir tapi itu kan keinginan DPR makanya nanti saya akan bicara dengan semua unsur yang DPR ini termasuk alat-alat dan praksi-praksi agar bagaimana mencari solusi karena ini tidak sehat tidak sehat makanya harus ada solusi cepat ya syukur-syukur nanti bisa temukan cara-cara yang elegen tetap memberi muka kepada partai-partai yang tidak menghendaki datangan menteri itu dan tetap memberi muka kepada pemerintah tugas saya terbuka saja kita mengakomodir saja apa yang diingat oleh pemerintah dan keinginan DPR tapi menurut saya penilaian saya pribadi ini harus sudah ditentaskan dan tidak bisa dibiarkan ini adalah hal-hal yang menurut Anda harus diubah ini BPR bagi saya untuk melakukan langkah-langkah lebih-lebih politik dengan beberapa teman-teman traksi yang tidak menghendaki seorang menteri hadir di DPR apalagi knowing bahwa Pak Erlangga adalah kawan seiring dengan Burini di kabinet harusnya kan dan sebenarnya saya optimis ini kan soal bagaimana menjaga muka menjaga hard cut daripada partai menjaga muka dan hard cut daripada pemerintah itu sendiri saya yakin kita akan menemukan titik temuan oke dan itu kita tunggu bersama-sama ya soal soal yang lain-lain pembenahan perbaikan yang akan jadi prioritas ya tugas utama saya disini adalah bagaimana terus menciptakan suasana dingin adem kondusif karena kita menghadapi persiap yang cukup besar yang berpotensi menjadi ancaman gangguan dan ketidipan dari mulai pilkada selentak pilek dan pipres sehingga keteduhan di senayan ini harus dijaga ada pengaruhnya enggak sekarang kan kita lihat Hanura lagi rame dimana sepertinya apa namanya pembaharu dengan vaksi lama itu kayaknya enggak ketemu ya menurut saya ini situasional aja dan saya yakin Hanura dengan kelewasan buktiknya bisa menyesuaikan dengan cepat dan baik karena saya yakin mereka juga punya kesadaran yang tinggi bahwa rakyat tidak mengendaki adanya pertikaian baik di internal partai politik maupun antar partai politik Pak Ketua ini kan kita enggak mungkin membalik waktu ya waktunya enggak sampai dua tahun ini apa namanya Anda ada di sini ketika ya kondisinya sudah tidak mengenakan baik buat partai maupun dalam DPR ada sedikit kekesalahan enggak sudah repot begini baru gue dipilih kenapa enggak dari dulu bagi saya ini adalah penugasan yang harus saya selesaikan dengan baik seperti juga ketika saya menjadi anggota biasa dalam tahun tahun pertama lalu kemudian diberi tugas di pansus Senduri di pansus Mafia Pajak lalu kemudian di pansus atau baru pansus yang saya ikuti dan beberapa diantara saya adalah inisiator dan kemudian saya diangkat jadi sekretaris praksi dan kemudian menjadi ketua komis tiga ini merupakan perjalanan yang yang tidak direncanakan saya ikuti saja malah bisa saya bisa membayangkan dari wartawan yang membawa kertas kecil dan pulpen setiap saat kemudian saya masuk sebagai pengusaha dengan berbagai cabang usaha lalu saya sebagai politisi yang menegang posisi tinggi di parlemen tidak pernah ada dalam rencana hidup saya seperti halnya juga saya yakin pahlawan tidak ada yang punya cita jadi pahlawan kan situasional jadi mau tidak mau ya kita harus hadapi baiklah Pak Bambang Pak Ketua waktu dulu saya manggilnya Mas sekarang karena sudah jadi Ketua DPR tidak berani manggil Mas Bambang terima kasih atas waktunya selamat menikmati selamat menikmati Halo selamat malam Anda menyaksikan CNN Indonesia The World Tonight saya Frida Letina dan inilah rangkuman berita yang terjadi sepanjang hari ini seorang bucikari PSK Daring di Banda Aceh-Aceh menjalani eksekusi cambuk di Masjid Baitu Salihin Ule Kareng menjelang kemungkinan terhentinya kegiatan pemerintahan Amerika Serikat terhentinya terhentinya